Islam pernah di suatu masa menjadi kekuatan terpuncak di dunia, menaklukkan banyak wilayah dan menyebarkan kepercayaan di hampir semua benua. Kini banyak negara Islam mendapatkan stigma sebagai negara dengan kekuatan militer yang rendah. Hal itu terbantahkan dalam konflik Israel-Palestina. Bermunculan banyak negara Islam yang mempertontonkan keahliannya sebagai kekuatan tempur yang sudah berpengalaman sejak lama. Melihat jejak mereka yang berada di daerah konflik, tentu saja akan bunuh diri namanya jika tidak kuat secara militer. Berikut adalah kekuatan militer negara-negara Islam itu. Kita mulai dari urutan ke-10 ada Malaysia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, mencapai 61,3 persen dari total 33,8 juta penduduk Malaysia. Sebab di sini ada Kesultanan Malaka yang kawasannya menjadi kawasan penting penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Berdasarkan indeks Global Firepower, kekuatan militer Malaysia berada di peringkat 42 dari 145 negara. Total anggaran militernya mencapai 2,5 miliar dolar atau sekitar 39,6 triliun rupiah. Dengan personil militer aktif sebanyak 85 ribu orang dan cadangan sebanyak 52 ribu personil, mereka diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 48 buah. Untuk pertahanan dan pertempuran jalur laut, Malaysia memiliki armada angkatan laut sebanyak 82 buah, dan angkatan udara mereka memiliki 147 pesawat tempur. Di urutan ke-9 ada Bangladesh yang berada di peringkat 40. 89,6 persen dari total penduduknya mencapai 165,650,475 jiwa adalah pemeluk agama Islam. Total anggaran militer Bangladesh mencapai 3,8 miliar dolar atau sekitar 59,4 triliun rupiah. Bangladesh memiliki personil militer yang semuanya aktif mencapai 165 ribu orang. Mereka diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 281 buah. Untuk pertahanan dan pertempuran jalur laut, Bangladesh memiliki armada angkatan laut sebanyak 112 buah, dan angkatan udara mereka memiliki 204 pesawat tempur. Berikutnya ada Nigeria yang kekuatan militernya berada di peringkat 36 dari 145 negara. Sebesar 53,5 persen penduduk Nigeria merupakan umat muslim dari total populasi sebanyak 225,082,083 jiwa. Nigeria mengalokasikan total anggaran militernya sebesar 3,4 miliar dolar atau setara dengan 53,4 triliun rupiah. Personil militer aktif Nigeria mencapai 135 ribu orang tanpa personil cadangan. Angkatan darat Nigeria diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 177. Angkatan lautnya memiliki armada sebanyak 136,083 dan angkatan udara memiliki 144 pesawat tempur. Selanjutnya ada Al-Jazair yang memiliki 41,53 juta penduduk muslim dari total populasi mencapai 44,17 juta orang. Al-Jazair berada di peringkat 26 dari 145 negara terkuat. Total anggaran militer negara ini mencapai 9,9 miliar dolar atau sekitar 152 triliun rupiah. Jumlah personil cadangan Al-Jazair lebih banyak daripada personil aktifnya. Kalau personil aktifnya sebanyak 130 ribu orang, personil cadangannya mencapai 135 ribu orang. Tank tempur utama negara besar di benua Afrika ini mencapai 1.700 buah. Banyak banget kan? Sedangkan armada lautnya sebanyak 201 saja. Tapi pesawat tempur yang angkatan udara Al-Jazair miliki lumayan banyak, mencapai 547 buah. Dari urutan ke-6 ada Arab Saudi yang penduduk muslimnya mencapai 93,7 persen dari total populasi sebanyak 35,3 juta jiwa. Posisi Arab Saudi berada di peringkat 22 dari 145 negara. Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud mengalokasikan dana sebesar 46 miliar dolar atau sekitar 705 triliun rupiah. Jumlah tentara Arab Saudi yang aktif ada 225 ribu orang tanpa cadangan. Mereka diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 1.273 buah. Sedangkan armada angkatan lautnya hanya 57 buah. Tapi angkatan udara mereka memiliki 897 pesawat tempur. Nah, membahas lebih dalam soal kapasitas militer Arab Saudi. Dengan uang yang sangat banyak tadi, Arab Saudi bisa menghimpun kekuatan dengan melakukan pembelian senjata secara ugal-ugalan yang tengah terjadi. Di awal 2021, negara ini bahkan diberitakan sebagai pengimpor senjata militer terbesar di dunia. Salah satu contoh besar yang bisa diambil datang dari suplai alutsista angkatan darat. Dari data yang didapatkan, Saudi mengimpor tank tempur utama mereka dari Amerika Serikat, yaitu M1A2S Abrams. Tank ini sepertinya menjadi favorit Arab Saudi sebab di akhir 2021 lalu, mereka membeli 153 unit tambahan. Dari segi spek, M1A2S memiliki panjang 9,77 meter, lebar 3,66 meter, tinggi 2,44 meter, dan berat mencapai 66,8 ton. Dan yang bisa melaju hingga 72 km per jam ini, memiliki senjata utama 120 mm M2-56A1 Smoothbore Cannon, buatan rain metal Jerman. Jarak efektif tembakan dari senjata ini mencapai 4 km. Yang lebih banyak lagi, amunisi yang bisa di bawah adalah M829A3 APFSDS, yang merupakan amunisi canggih baru milik Amerika. Amunisi ini bisa melesat dengan kecepatan 1.670 meter per detik. Gak cuman itu nih, Pop Gengs. Amunisi ini juga memiliki sistem penetrator baru yang diklaim Amerika bisa menembus kendaraan lapis baja modern. Secara sejarah ya, M1A2 Abrams ini udah teruji di beberapa konflik. Mulai dari Perang Teluk tahun 1990, Perang Afganistan tahun 2001, Perang Irak tahun 2003, Revolusi Mesir 2011, hingga Invasi Arab Saudi ke Yaman 2015. Dari Angkatan Darat, mari pindah ke Angkatan Laut. Sebagai negara yang dikenal dengan kawasan gurun gersang, memang tidak banyak hal yang bisa dilihat dari segi kapasitas alutsista angkatan laut mereka. Saudi hanya punya 7 frigat, 4 korvet, 39 kapal patroli, dan 3 kapal penyapuran jauh. Artinya, negara ini tidak punya satu kapal selam pun yang sebenarnya menjadi kunci dalam kekuatan alutsista laut. Uniknya, pengembangan yang dilakukan untuk alutsista angkatan laut di masa depan juga tidak melibatkan kapal selam. Di ajang World Defense Show 2022 kemarin, Arab Saudi malah meminang frigat baru HDF-3800SA. Frigat ini diklaim punya kemampuan untuk mengatasi perang anti udara, anti permukaan laut, dan juga perang elektronik. Klaim ini disebabkan kompleksitas senjata yang dimilikinya, seperti senapan mesin berat kaliber 72mm, peluncur torpedo, dan peluncur misil permukaan. Bahkan kapal ini dirumorkan akan membawa amunisi nuklir yang tengah dikembangkan Saudi dan juga China. Kita pindah ke Angkatan Udara milik Arab Saudi. Dari datanya, Saudi punya 364 jet tempur, 265 pesawat bantuan, hingga 292 helikopter. Di bagian ini, kemesraan China dan juga Arab Saudi terlihat sangat akrab. Sebab pada akhir 2022 kemarin, Arab Saudi menghabiskan hingga 4 miliar USD atau 60,3 triliun rupiah untuk memborong alutsista negeri tirai bambu. Salah satu jenis pembelian yang paling mencolok adalah drone CH-4. Drone canggih ini memiliki kemampuan terbang yang luar biasa sebagai drone pengintai, dengan mampu menempuh jarak hingga 5000 km, dengan daya terbang 40 jam non-stop. Kecepatan yang bisa dicapai juga gak main-main, yaitu 435 km per jam. Nah, ngerinya lagi, drone CH-4 ternyata sebagai salah satu drone dengan daya serang tinggi, sebab bisa membawa 6 senjata dengan total berat mencapai 345 kg. Dari 6 senjata ini, kebanyakan berupa rudal darat yang ditembahkan pada ketinggian 5000 meter di atas permukaan laut, yang menjadikan serangan tersebut sulit dideteksi oleh radar musuh. Hmm, jika pembelian ini lancar, tidak menutup kemungkinan. Saudi akan menambah pembelian drone mereka dengan yang lebih mutahir dari China, seperti CH-6. Nah, meski punya uang yang mentereng, Arab Saudi nyatanya punya kelemahan besar. Di segi personil militernya. Di atas kertas, negara ini cuma punya 350 ribu personil secara total, yang terbagi atas 225 ribu personil aktif, 0 cadangan, dan 125 ribu para militer. Jumlah ini jelas mengkhawatirkan, karena Timur Tengah merupakan bagian dunia yang lumayan sering mengalami konflik. Makanya isu wajib militer sangat sering terdengar di sana, untuk berjaga-jaga terjadinya kondisi darurat. Isu ini juga didukung oleh Grand Mufti Saudi, sebagai Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh, yang melihat kemunduran minat, dan juga motivasi anak muda sebagai tentara. Padahal nih ya, gaji tentara di Arab Saudi itu nggak kecil, karena berada di antara 5.960 rial, atau 23,9 juta hingga 20.600 rial, atau 82,7 juta rupiah. Wow, urutan kelima ada Iran yang berdasarkan indeks global firepower kekuatan militernya berada di peringkat 17. Sebagai negara Islam dengan populasi mencapai 86 juta jiwa, 95 persennya tentu saja muslim. Dengan anggaran pertahanan mencapai 5,5 miliar dolar, atau sekitar 85 triliun rupiah, mereka mampu membiayai 575 ribu personil militer aktif, dan 350 ribu personil cadangan. Jauh lebih hemat dibandingkan negara sebelumnya. Tank tempur angkatan daratnya juga banyak banget, ada 4.071 buah, lalu untuk armada angkatan lautnya sebanyak 101, serta angkatan udara mereka memiliki 541 pesawat tempur. Dari datanya, Iran memiliki 4.081 tank, 69.685 kendaraan lapis baja, 2.630 pelontar tank, dan 1.085 peluncur roket. Dari beragam alutsis tank dimiliki, tank karar bisa jadi contoh yang baik sebagai alutsis takarya Iran yang mematikan. Secara spek, tank berisi 3 kru ini diakui dunia sebab sistem persenjataannya yang komplek. Di senjata utama, tank ini memiliki 125 mm 2A46 smoothbore cannon dengan jarak tembak yang mencapai 5 km. Senjata utama ini juga memiliki kemampuan menembakkan berbagai macam amunisi yang diintegrasi bersama sistem citra satelit untuk meningkatkan presisi tembakan. Dengan kemampuan ini, senjata utama karar dikenal sebagai peluncur misil anti-tank bercitra laser paling mumpuni. Selain senjata utamanya, ada dua senjata sekunder. Pertama yaitu senjata mesin koaksial 7,62 mm untuk serangan jarak dekat. Kemudian yang kedua, ada senjata mesin kalimber 12,7 mm yang punya sistem kendali jarak jauh canggih menggunakan remote. Jadi, senjata ini bisa dikendalikan oleh pihak tentara Iran di markas sebagai pelapis serangan saat kru menembak tengah fokus. Dengan integrasi satelit dan kendali remote jarak jauh ini, maka wajar jika karar dianggap sangat kompleks. Selain tank karar, ada juga rudal balistik mematikan Zolvagar. Rudal balistik ini merupakan salah satu alut sistem paling mematikan bagi Iran karena ikut diakui oleh Rusia untuk digunakan pada konflik Ukraina. Secara spek, Zolvagar ini memiliki jarak jangkau hingga 700 km dengan hulu ledak mencapai 500 kg. Spek tersebut dianggap mumpuni untuk melakukan penghancuran pada bangunan-bangunan sentral. Dari alut sista darat, kita pindah ke alut sista udara milik Iran. Di atas kertas, Iran tergolong negara yang mewah dalam bagian ini karena memiliki 760 jet tempur, 196 pesawat tempur bantu, dan 138 helikopter. Secara pengembangan alut sista, Iran di bagian sini merupakan tuan tanah kalau menyinggung persoalan drone. Bagaimana tidak, Iran dianggap sebagai negara yang paling maju untuk pembuatan alut sista tak berawat tersebut, yang bahkan terus diakui oleh Rusia. Salah satu drone yang paling mematikan mereka adalah Aras-2, yang dirumorkan sebagai drone khusus dalam penyerangan ke Israel. Apalagi seperti yang kita tahu, dua negara ini memang punya hubungan yang buruk. Aras-2 ini merupakan jenis drone kamikaze yang memiliki tugas pengintaian dan juga serangan. Misi yang diemban ini diklaim bisa diaksekusi dengan mudah karena kemampuan terbangnya yang luar biasa. Aras-2 mampu terbang dengan kecepatan maksimal 400 km per jam, serta menjangkau jarak hingga 2.000 km. Selain itu, drone ini punya kemampuan terbang selama dua hari untuk memberi informasi akurat tentang musuh sebelum melakukan ledakan luar biasa dengan hulu ledaknya yang mencapai 260 kg. Di Iran juga mengembangkan jet tempur siluman yang penuh misteri, yaitu The Conquer F-313. Jet tempur ini ya, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 kemarin dan hingga sekarang belum ada info lagi yang pasti seputar alutsista tersebut. Dari rumor yang berkembang, F-313 ini katanya mendapatkan perombakan baru dan diubah menjadi jet tempur siluman tak berawat. Kalau ini benar, Iran akan jadi game changer baru di industri alutsista udara yang menyaingi tiga negara terkuat yaitu Amerika, Cina, dan Rusia. Nah, dari darat dan udara sekarang kita pindah ke alutsista laut. Berada di timur tengah yang gersang, Iran merupakan negara dengan kapabilitas alutsista laut yang tergolong sepi. Dari datanya negara ini cuma punya 7 frigat, 3 corvette, 19 kapal selam, 21 kapal patroli, dan 1 kapal penyapu ranjal. Dari semua alutsista yang dimiliki tadi, salah satu yang terus jadi perbincangan adalah kapal selam gadir kelas. Kapal selam ini dirumorkan yang memiliki peluncur roket canggih yang mampu meluncurkan roket sahab fort. Roket ini memiliki kemampuan terbang untuk menjangkau target hingga 2.000 km dengan hulu ledak mencapai 2.000 kg. Hulu ledak yang dibawa tersebut dirumorkan memiliki kekuatan setara nuklir yang mampu menghancurkan seisi kota. Nah, selain kapal selam ini, Iran juga terus dirumorkan tengah membangun kapal selam bertenaga nuklir untuk menyaingi negara terkuat. Selain memiliki kemampuan dari segi kecanggihan alutsista yang dibuat dalam negeri dan penuh misteri, Iran juga memiliki jumlah personil yang mumpuni. Dari datanya, negara ini memiliki 1.015.000 personil yang terbagi atas 575.000 personil aktif, 350.000 personil cadangan, dan 90.000 paramiliter. Hebatnya lagi, jumlah ini masih bisa bertambah secara signifikan jika diperlukan karena Iran memperlakukan wajib militer bagi warga negaranya selama 18 hingga 24 bulan. Apalagi jumlah personil Iran tadi cuma 1,2 persen dari total populasinya yang mencapai 86,7 juta jiwa. Sekarang, ada Mesir yang berada di urutan ke-14 dalam pemeringkatan kekuatan militer. Negara dengan populasi mencapai 107 juta jiwa ini, 88 persen penduduknya memeluk agama Islam. Mesir mempunyai anggaran militer mencapai 4,3 miliar dolar atau setara dengan 65 triliun rupiah. Jumlah personil militer aktifnya mencapai 440 ribu dan personil cadangannya 480 ribu orang. Mereka diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 4.664 buah. Untuk pertahanan laut armadanya sebanyak 245 saja. Dan angkatan udara yang mereka miliki adalah 1.069 pesawat tempur. Mari kita menyelam lebih dalam untuk melihat kekuatan militer Mesir. Pertama, mari kita masuk dulu dalam komposisi personil militer yang dimiliki oleh Mesir. Mesir memiliki total personil militer yang mencapai 1.220.000 personil. Total personil ini kemudian terbagi menjadi personil aktif sebanyak 440 ribu personil, cadangan sebanyak 480 ribu personil, dan para militer sebanyak 300 ribu personil. Personil militernya hanya 1,13 persen dari total populasi yang sebanyak 107.770.524 jiwa. Makanya, personil militer dari Mesir ini bisa bengkak banyak saat memanfaatkan populasinya. Apalagi Mesir jadi salah satu negara yang melaksanakan wajib militer selama 12 hingga 30 bulan. Jadi, cadangan petarungnya memang terus berregenerasi. Mesir membeli S-400 misil sistem dari Rusia. Alutsista yang telah hadir sejak April 2007 ini merupakan sebuah kendaraan peluncur roket darat ke udara dengan tujuan menghancurkan rudal balistik musuh. Dari segi spesifikasi, S-400 bisa membawa berbagai macam amunisi. Salah satu yang paling superior itu adalah roket 48N6DM. Amunisi ini mampu mencapai jarak hingga 240 km dengan ketinggian 27 km. Saat ditembakkan, kecepatan roket ini bisa melaju hingga 2.000 meter per detik dengan tugas untuk menghancurkan target yang melesat di kecepatan 4.800 meter per detik. Dengan spesifikasi ini, S-400 itu jadi salah satu alutsista andalan Mesir yang memang memerlukan sistem anti rudal balistik. Karena berada di timur tengah yang banyak banget konflik bersenjatanya. Namun sebenarnya Mesir ini memang sudah lumayan kontras dalam berdagang alutsista. Sebab, meski memiliki alutsista milik Rusia, Mesir juga membeli alutsista dari Amerika. Salah satu contohnya itu datang dari tank mereka yang menggunakan M1 Abrams yang merupakan tank andalan Amerika. Tank ini banyak disebut sebagai tank penghancur penguasa masa kini karena jadi yang terbaik di generasinya. Dari segi persenjataan M1 Abrams, menggunakan 120mm L44 M2-56 smoothbore gun yang mampu menembahkan amunisi hingga 42 putaran dan segala jenis amunisi canggih sekarang. Selain memiliki daya tempur hebat, M1 Abrams juga memiliki sistem perlindungan mumpuni yang diklaim Amerika mampu bertahan pada serangan ledakan tingkat tinggi, serangan senjata kimia, dan juga serangan senjata biologi. Dari segi spek, tank ini memang menggiurkan. Nah, dua alutsista darat yang dibahas ini itu melengkapi lini alutsista darat Mesir yang telah memiliki 4.664 tank, 77.596 kendaraan lapis baja, 3.678 pelontar artileri, dan 1.575 peluncur roket. Di alutsista udara ini, Mesir bekerja sama dengan Cina. Dalam pembicaraan terbarunya, Mesir ingin mendatangkan 12 unit jet tempur J-10 Firebird milik Cina. Secara spesifikasi, J-10 ini adalah jet tempur handal dengan kemampuan terbang dan bermanuver mantap yang disebabkan oleh teknologi faktor dorong dari mesin jet turbo ganda yang dimiliki. Dalam proses menjalankan misi, J-10 ini mampu terbang pada kecepatan Mach 1,8 atau 2.222 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 2.920 km dengan radius tempur 2.600 km. Bukan cuma manuver serta kecepatan, J-10 ini juga dilengkapi dengan persenjataan bombastis. Mulai dari roket udara ke udara, udara ke permukaan, dan juga sistem pengeboman terpadu. Rudal YJ-91 menjadi rudal udara ke permukaan yang paling diandalkan karena radiusnya yang mencapai 120 km dan kecepatannya yang menembus 4.321 km per jam. Dengan hulu ledak seberat 90 kg, rudal ini mampu menghancurkan bangunan-bangunan strategis milik musuh. Kemudian, ada juga bom canggih berpemandu laser LT2 yang diklaim China punya efektivitas hingga lebih dari 90% persoalan presisi target. Nah, J-10 Firebirds ini akan melengkapi lini alutsista udara milik Mesir yang mencakup 333 jet tempur, 411 pesawat misi khusus, dan 417 helikopter. Setelah darat dan udara, mari berpindah ke angkatan laut. Di lini ini, Mesir juga kelihatan tidak santai dengan memiliki 8 kapal selam, 48 kapal patroli, 23 penyapu ranjau, 7 korvet, 13 fregat, dan juga 2 helikopter carrier atau kapal induk ringan. Heli carrier yang digunakan oleh Mesir ini adalah mistral kelas dari Perancis. Kapal ini bisa mengangkut dengan signifikan yaitu mampu mengangkut 40 tank, 450 tentara, hingga 35 helikopter. Tapi ternyata, Mesir masih kalah dibanding negara kita nih. Indonesia berada di peringkat 13 pemeringkatan kekuatan militer. Meski bukan negara Islam, tapi Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemeluk agama Islam yang mencapai 231 juta penduduk dari total populasi sebanyak 277 juta jiwa. Dan suatu saat pasti akan bertambah lagi. Total personil tentara Indonesia ada 400 ribu orang dan cadangannya juga sama, 400 ribu personil. Jumlah tank tempur negara kita sebanyak 314 buah, armada angkatan laut ada 324 dan pesawat tempurnya lebih banyak lagi, yaitu 466 buah. Di urutan kedua ada Turki yang dikenal sebagai pusat sejarah peradaban Islam. Sebanyak 99,20% dari seluruh penduduk di Turki mencapai 83 juta jiwa adalah muslim. Dalam pemeringkatan kekuatan militer Turki berada di peringkat 11 dengan total anggaran militernya mencapai 25 triliun dolar atau sekitar 386 triliun rupiah. Turki memiliki personil militer aktif sebanyak 425 ribu dan cadangan sebanyak 200 ribu personil. Mereka diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 2.229 buah. Untuk pertahanan dan pertempuran jalur laut, Turki memiliki armada angkatan laut sebanyak 154 dan 1.065 pesawat tempur yang angkatan udaranya miliki. Wah, hebat ya! Yuk kita intip lebih jauh, sekuat apa sih militer Turki ini? Angkatan Militer Republik Turki dikenal dengan nama Turki's Armed Forces yang disingkat TAF. Mereka terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Di tahun 2023, Turki berada di peringkat 11 dari 145 negara. Hal ini menjadikan Turki menjadi negara terkuat kelima dalam aliansi NATO sejak bergabung pada tanggal 18 Februari 1952. Anggaran pertahanan Turki tahun 2023 mencapai 25 miliar dolar atau setara dengan 387 triliun rupiah. Dari jumlah populasi penduduknya yang mencapai 83.047.706 jiwa, terdapat personil aktif yang mencapai 425.000 orang plus 200.000 personil cadangan. Angkatan Darat Turki yang memiliki tank sebanyak 2.229 unit. Kemudian, kendaraan lapis baja sebanyak 112.476 unit, artileri swagerak sebanyak 1.038 unit, artileri tarik 2.107 unit, dan artileri roket sebanyak 516 unit. Salah satu alutsista darat terbaru dan paling diandalkan Turki adalah senjata goker untuk mengatasi ancaman drone yang diluncurkan oleh perusahaan pertahanan Turki Aselsan. Nah, goker adalah sistem senjata single barrel 35mm yang memiliki keunggulan untuk bisa menghancurkan target yang sangat kecil dan sulit di kelas mini alias micro-unmanned aerial vehicle pada jarak jauh di luar perkiraan. Selain itu, senjata ini juga terbukti efektif terhadap target darat pada jarak yang sangat jauh, sehingga sangat cocok untuk ditempatkan sebagai pertahanan udara untuk melindungi objek vital dan area perbatasan. Selain itu, goker dirancang multipurpose usage untuk Hanood Land Base, dan larasnya memiliki sudut elevasi mulai dari minus 35 sampai 90 derajat. Untuk kecepatan tembak, dapat disetting mulai dari 60 hingga 550 proyek till per menit, dengan jarak tembak hingga 4 km di udara dan 5 km di sasaran permukaan. Nah, kita beralih ke Angkatan Laut Turki yang total asetnya itu mencapai 154 unit. Sayangnya, Turki ini tidak punya kapal induk, kapal pengangkut helikopter, kapal penghancur pun tidak ada. Angkatan Laut Turki cuma punya fregat 16 unit, korvet 9 unit, kapal selam ada 12 unit, kapal patroli 34 unit, lalu perang tambang ada 11 unit. Nah, sekarang kita beralih ke Angkatan Udaranya nih. Angkatan Udara Turki adalah salah satu angkatan udara tertua di dunia yang memiliki pesawat terbanyak dalam NATO yang nggak tanggung-tanggung. Totalnya itu mencapai 1065 unit. Mulai dari pesawat penyerang 205 unit, helikopternya ada 478 unit, terus ada transport 83 unit, trainers ada 270 unit, special mission 22 unit, dan tanker fleet 7 unit. Turki juga satu dari lima negara anggota NATO yang menjadi bagian dari kebijakan berbagi nuklir aliansi bersama dengan Belanda, Belgia, Italia, dan Jerman. Turki memiliki 90 bom nuklir B-61 yang disimpan di pangkalan udara Inkirlik. Dari 90 bom nuklir ini, sebanyak 40 unit B-61 dialokasikan untuk digunakan oleh Angkatan Udara Turki jika terjadi konflik nuklir. Dengan syarat, penggunaannya itu harus berdasarkan persetujuan NATO dulu. Sisanya disimpan buat jaga-jaga. Oh iya, Turki juga punya rencana nih membuat jet tempur bernama TFX alias Turkish Fighter Experimental, jet tempur yang diklaim sebagai jet tempur pertama umat Islam yang harganya itu lebih dari 1,4 triliun rupiah. Dilengkapi dengan mesin twin turboshaft 2.500 tenaga kuda buatan Ukraina yang nantinya bisa membawa muatan 1.500 kg dalam misi pertempuran, pengintaian, pengawasan, dukungan udara, jarak dekat, serta misi pengawalan. Pesawat tempur ini juga akan dilengkapi dengan sistem pelacakan dan penceteraan target. Kemudian teknologi peperangan elektronik, sistem navigasi, sistem komunikasi, dan senjata. Jet tempur asli Turki pertama ini direncanakan bakal melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2025. Wah, keren ya! Nah, di penghujung tahun 2022 kemarin, Turki juga akhirnya mempercepat uji terbang Bayraktar Kizilelma, sebuah drone supersonik dengan radar cross-section rendah dan dilengkapi dengan radar AESA. Dilengkapi dengan mesin jet turbofan Ivchenko Progress yang dirancang Ukraina. Bayraktar Kizilelma ini mampu membawa muatan hingga 1.5 ton, lalu memiliki endurance maksimum 5 jam dan jangkauan terbang 930 km. Banyak yang nggak nyangka kalau drone supersonik ini bisa sukses dalam uji cobanya. Salut ya, Amaturki! Serta masih ada armada angkatan udara yang dimiliki Turki dan cukup membuat mereka percaya diri untuk mengancam Yunani biar nggak macam-macam lagi. Di antaranya adalah McDonnell Douglas F-4 Phantom II Northrop T-38A Talon SIAI Marseity SF-260 Boeing 737A EWNC Kasa CN-235 Airbus A400M Atlas Lockheed C-130 Hercules Eurocopter AS-532 Kogar Bel-UH-1 Iroqua dan Bayraktar Akinci Dan negara muslim dengan militer terkuat ternyata adalah Pakistan yang berada di peringkat 7 dari 145 negara. Mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam dengan persentase 97% dari jumlah penduduknya yang mencapai 242 juta jiwa. Anggaran militer Pakistan mencapai 7,5 miliar dolar atau setara dengan 115 triliun rupiah. Pakistan memiliki personil militer aktif sebanyak 654 ribu dan cadangan sebanyak 550 ribu personil. Mereka memiliki tank sebanyak 3.742. Walaupun armada angkatan lautnya hanya 114 buah, tapi pesawat tempur ada 1.413. Gila, banyak banget! Dari segi militer angkatan daratnya, Pakistan memilih mengembangkan MBT-2000 atau yang diberi nama Al-Khalid. Tank tempur ini hasil pengembangan antara perusahaan heavy industries Taksila yang berbasis di Pakistan dan Norinko asal China. Sebanyak 600 kendaraan yang telah diproduksi dan hanya ada 4 negara yang memiliki MBT-Al-Khalid, diantaranya adalah Pakistan, Maroko, Bangladesh, dan Myanmar. Dalam hal persenjataan, Al-Khalid dipersenjatai dengan meriam smoothbore 125 mm, senapan mesin koksial 7,65 mm, dan juga senapan mesin pertahanan udara eksternal 12,7 mm. Sementara untuk meriam utamanya, tank ini mampu menembakkan 6 sampai 8 peluru per menit yang dapat menghancurkan tank hanya dengan satu tembakan. Ini belum termasuk performa daya jelajah MBT-Al-Khalid yang mampu mencapai 450 km dengan waktu tempuh 72 km per jam. Jika dibandingkan dengan tank tempur marder yang digunakan Indonesia, MBT-Al-Khalid kalah tipis dalam hal daya jelajah sejauh 520 km yang dimiliki marder. Selain Al-Khalid, Pakistan juga sukses memodernisasi MBT Type 59 buatan Cina menjadi Al-Zharar. Beberapa upgrade yang dilakukan mulai dari persenjataan, sistem kontrol tembak, sistem pemadam kebakaran, mesin, dan perlindungan balistik. Persenjataan utamanya adalah meriam smoothbore 125 mm yang juga digunakan pada Al-Khalid dengan laras panjang berlapis krom. Meriam ini mampu menembus lapisan armor RHA setebal 550 mm pada jarak 2 km. Perlindungan lapis baja dari Al-Zharar juga sudah ditingkatkan dengan lapis baja komposit. Lapisan tambahan berupa eksplosif reaktif armor dan lapis baja anti-ranjau yang bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan. Sementara sebagai pertahanan terhadap serangan udara, Angkatan Darat Pakistan sukses dengan uji coba rudal balistiknya Shanin III. Rudal ini diklaim yang paling kuat di Pakistan dengan jangkauan 2.750 km. Ini berarti, rudal Shanin dapat menarget Komando Timur Laut dan Pulau India. Sistem Post-Separation Altitude Correction digunakan ditambah dengan bahan bakar padat agar memiliki kemampuan respon yang cepat. Lalu untuk Angkatan Udara, salah satu yang dihadirkan oleh Pakistan sebagai upaya mengurangi ketergantungan jet tempur buatan luar negeri adalah JF-17. China adalah negara yang lagi-lagi digandeng untuk mengembangkan pesawat tempur ini. JF-17 menjelma menjadi jet tempur yang memiliki radar, sensor, dan persenjataan yang beragam. Mesin yang digunakan adalah mesin 85 knot yang dilengkapi radar avionik KLJ-7 dengan daya jangkauan deteksi 105 km. Ditambah persenjataan menggunakan dual operating system dengan kecepatan super. Karena kemampuannya yang mumpuni, beberapa negara seperti Myanmar, Nigeria, dan Argentina telah memesan jet tempur JF-17 dari Pakistan. Untuk jet latih, China dan Pakistan juga mengembangkan Hongdu JL-8 atau K-8 Karakorum. Mesin yang digunakan adalah Honeywell TFE-731-2A-2A dengan sistem kontrol bahan bakar hidromekanis. Namun, karena sanksi USA atas Tiongkok, versi selanjutnya menggunakan AL-25 dan WS-11. Dalam hal persenjataan, Karakorum memang tidak mempunyai senjata tetap. Tapi di bawah sayap, terdapat empat pilon yang mampu membawa muatan senjata seberat seribu kilogram. Tapi, Karakorum bukan hanya berfungsi sebagai pesawat latih, tapi juga dapat digunakan dalam misi perang darat. Kemampuan ini yang membuat banyak negara berminat. Sekarang, jet Karakorum sudah beroperasi di Mesir, Sri Lanka, Tanzania, dan Zimbabwe. Tidak hanya mengembangkan pesawat tempur dan jet latih, Pakistan juga merancang pesawat tanpa awak dengan nama Burak. Kemampuannya tidak main-main. Dapat membawa peluruh kendali laser yang dapat dikendalikan dan diklaim telah menewaskan tiga pemberontak Taliban di lembah Shawol. Selain Burak, Syahpar II juga mulai diperkenalkan dengan panjang 4,2 meter, rentang sayap 6,6 meter. Untuk performanya, Syahpar II memiliki kecepatan maksimum 222 km per jam dan mampu terbang tinggi hingga 6.100 meter dengan daya tahan di udara sekitar 14 jam. Sebagai drone intai tempur, Syahpar II juga dapat membawa senjata yang dapat menyasar target bergerak maupun statis dengan daya jangkauan hingga 8 km. Tidak hanya tangguh di darat dan udara, Pakistan juga sangat disegani dalam hal rancang bangun alat tempur lautnya. Salah satu yang terkenal adalah kapal selam S-139 Hamza. Kapal ini dirancang dan dibangun oleh KSEWLTD yang merupakan perusahaan militer dan satu-satunya di Pakistan. Bukti ketangguhannya adalah saat melakukan latihan taktis Seapark 2022 oleh Komando Angkatan Laut Pakistan. Hanya dengan satu kali tembak dengan torpedonya, S-139 sukses menghancurkan satu kapal perang. Dalam menghancurkan kapal perang, S-139 menggunakan torpedo model DM-2A4. S-139 Hamza adalah versi paling canggih dari desain Agosta 90B sekaligus lebih maju daripada dua kapal saudaranya, Khalid dan Sad. Kapal selam ini juga adalah pertama yang dilengkapi dengan sistem mesma, sebuah sistem yang memungkinkan kapal selam non-nuklir beroperasi tanpa akses ke oksigen atmosfer. Fungsinya adalah mengurangi kebisingan yang dapat dideteksi seperti pada kapal selam nuklir. Untuk itu, kapal selam yang menggunakan sistem mesma pada S-139 lebih tersembunyi dan hampir tidak bersuara. Selain itu, KSEW LTD bersama Hudong Zhonghua Shipbuilding yang merupakan anak perusahaan dari China State Shipbuilding Corporation bekerjasama membangun kapal perang peluru kendali multimisi yang diberi nama Zulfikar F-22P. Tugasnya adalah menyediakan pertahanan udara, ekstraksi, dan patroli zona eksklusif ekonomi. F-22P ini adalah versi peningkatan dari tipe 053-83. Kapal tempur ini dilengkapi dengan rudal, torpedo, canon 76mm, sensor sistem perang elektronik, dan sistem komando kontrol. Kapal ini memiliki berat 3.000 ton yang memungkinkannya membawa satu helikopter anti kapal selam Z-9EC. Untuk pertahanan udara, Pakistan mengandalkan Tugrill Type 054AP. Kapal ini kabarnya mampu melakukan serangan rudal, pertahanan udara jarak menengah, serta operasi pencarian dan penyelamatan. Tugrill juga dapat beroperasi di perairan dangkal untuk misi perang anti permukaan. Setidaknya sudah 75 tahun lamanya sejak tahun 1948, konflik Israel dan Palestina sampai sekarang belum berakhir. Menariknya, sepanjang konflik ini ternyata Palestina tidak punya tentara secara resmi seperti apa yang dimiliki oleh Israel. Hal ini disebabkan Palestina belum diakui sebagai negara. Nah tentu ada pertanyaan yang timbul. Lalu bagaimana bisa Palestina tetap melawan Israel yang sudah lebih setengah abad? Jawaban yang paling simpel jelas karena banyak orang yang ingin melihat Palestina menjadi merdeka. Namun kelompok-kelompok yang menginginkan hal tersebut ternyata terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Palestine Liberation Organization atau PLO dan kedua adalah kelompok-kelompok di luar PLO. Nah, mari kita bahas kedua kubu ini satu persatu. Kita mulai dengan PLO yang terkenal dengan tokoh legendaris yang pernah menjadi ketuanya yakni Yasser Arafat. PLO adalah himpunan dari berbagai organisasi perlawanan Palestina. Secara garis politik PLO berfokus pada lobi-lobi politik untuk pencapaian kemerdekaan Palestina. Namun meski berfokus pada hal tersebut kelompok-kelompok PLO juga memiliki sayap bersenjata. Salah satu kelompok terbesar dari PLO adalah Fatah yang merupakan partai politik yang dibentuk pada tahun 1959. Secara kekuatan pasukan bersenjata Fatah memiliki pasukan khusus bernama Al-Aqsa Martir Brigades. Kelompok bersenjata ini dikenal mahir dalam serangan gerilya yang mengandalkan senjata laras panjang. Kemudian ada juga PFLP atau Popular Front for the Liberation of Palestine. Kekuatan bersenjata kelompok ini dikenal dengan nama Brigade Abu Ali Mustafa. Selain PFLP ada juga DFLP atau Democratic Front for the Liberation of Palestine. Sayap militer kelompok ini memiliki nama National Resistance Brigade yang memiliki keahlian dalam misi mata-mata dan pengintaian. Membahas kelompok PLO dan sayap bersenjatanya kekuatan mereka sebenarnya terbilang tidak terlalu terlihat dalam perang modern yang menggunakan roket, misil dan sejenisnya. Sebab organisasi ini memang berfokus pada sisi diplomatik meski juga pernah mengorganisir perlawanan rakyat Palestina melawan Israel yang dikenal sebagai Intifada. Salah satu kesuksesan PLO adalah kesepakatan Oslo sebagai jalan tengah konflik Palestina-Israel di mana Israel diakui oleh Palestina dan Palestina diberi izin untuk membuat pemerintahannya sendiri. Namun kesepakatan Oslo ini tidak memuaskan beberapa kelompok bahkan menentangnya. Kelompok-kelompok militan ini tidak bergabung ke dalam PLO menolak menolak kompromi dengan Israel dan menempuh perlawanan radikal. Kelompok-kelompok non-PLO ini akan merecoki proses negosiasi antara pihak Israel dan Palestina seperti saat kesepakatan Oslo diproklamirkan. Makanya secara kapasitas persenjataan non-PLO ini punya kekuatan yang lebih besar dari PLO. Salah satu pasukan jihad yang paling terkenal di sana adalah Hamas. Dari sejarahnya, Hamas bukan cuma pasukan jihad saja, melainkan sebuah fraksi politik besar Palestina yang menguasai jalur Gaza. Nah, dalam fraksi politik inilah dibentuk sayap militer yang bernama Brigade Is Ad-Din Al-Khazam yang kemudian sering terlihat melakukan perlawanan pada Israel. Secara jumlah, sebenarnya tidak ada kepastian berapa banyak orang yang tergabung dalam Hamas. Namun, Intel Israel percaya kalau jumlahnya itu berkisar antara 30 ribu hingga 50 ribu personil terlatih. Dari segi persenjataan, Hamas bukanlah pasukan yang bisa dipandang sebelah mata. Dari beragam perlawanan yang dilakukan, Hamas sering membuktikan diri kalau dipersenjatai dengan sangat baik. Senjata infanteri yang sering digunakan ada beragam, mulai dari granat, senapan mesin, roket improvisasi, bom, martir, hingga bahan peledak rakitan. Kemudian, senjata canggih yang digunakan juga beragam yang didominasi oleh rudal modern. Rudal serang yang mereka gunakan meliputi rudal anti-tank Cornet-E, Concurs-M, Bullse 2, 9K11 Malyutka, dan roket Milan. Kemudian, untuk bertahan ada roket anti-pesawat seperti roket SA-7B, SA-18 Igla, dan SA-29 Iglas. Belum cukup sampai di situ karena di beberapa tahun belakangan, Hamas juga memiliki drone tanpa awak yang mereka claim sebagai buatan sendiri bernama Ababilwan. Dengan segala hal ini wajar jika Hamas adalah kelompok perang yang ditakuti di jalur Gaza. Nah, pertanyaannya sekarang, jika Hamas hanyalah sebuah fraksi politik di sebuah negara dengan ekonomi Amburadul, bagaimana bisa kelompok ini super tajir? Saking tajirnya, Hamas pernah menembakkan hingga 1.800 roket dalam sehari ke wilayah Israel dengan tujuan untuk mengalahkan Iron Dome. Sebenarnya, supplier uang yang dimiliki Hamas sampai sekarang masihlah menjadi misteri. Namun, nama Emir Qatar yaitu Sheikh Hamad bin Khalifa Altani adalah salah satu yang paling sering didengar. Hal ini disebabkan sang Emir pernah berkunjung ke markas Hamas dan berdonasi hingga 1,8 miliar USD atau 23,2 triliun rupiah. Namun, donasi ini dianggap terlalu sedikit dibanding aksi-aksi Hamas. Makanya, hingga sekarang, donator asli dari Hamas masihlah sangat abu-abu. Selain Hamas, kelompok pro-Palestina lain yang juga patut untuk dibahas adalah PIJ atau Palestine Islamic Jihad yang juga berpusat di jalur Gaza. Kelompok ini terbentuk di tahun 1981 sebagai respon penolakan kebijakan Oslo yang dianggap sebagai diplomasi gadungan kemerdekaan Palestina atas Israel. Pada saat tersebut, mahasiswa Palestina yang berkuliah di Mesir kemudian menggalang kekuatan untuk membentuk PIJ. Secara tujuan, PIJ ini sama dengan Hamas yaitu menghancurkan militer Israel. Namun, secara spesifik, PIJ juga ingin mendirikan negara Islam Palestina. Makanya, bentuk kenegaraan yang diusung sekarang oleh tokoh-tokoh politik Palestina ditolak mentah-mentah oleh PIJ dan memutuskan untuk tidak pernah ikut pemilu. Dalam sepak terjangnya, PIJ memang memiliki jumlah pasukan yang terbilang kecil, yaitu hanya sekitar 8.000 orang. Namun, siapa sangka, meski kecil, PIJ ternyata membuat Israel dan Amerika Serikat ketar-ketir. Uniknya, sikap Amerika dan Israel ini disebabkan oleh efisiensi serangan terorganisir yang dilakukan oleh PIJ. Perlu kita ketahui, PIJ ini tidak memiliki rudal, misil, atau roket seperti Hamas. Namun, strategi dalam serata perang, strategi yang akurat memang akan lebih baik ketimbang daya serang yang lebih kuat. Nah, sikap dari Israel yang sering paranoid terhadap PIJ juga disebabkan oleh asumsi PIJ yang merupakan sekutu Iran. Teori Israel ini memang cukup kuat, karena Ziyad Al-Nakalah, yang merupakan pemimpin PIJ, pernah bertemu dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Makanya, pasukan ini juga dirumorkan mendapatkan pelatihan, keahlian, hingga gudang senjata dari Iran. Jadi, kemampuan serangan dari PIJ memang bukan isapan jempol belaka. Parahnya lagi, pada Agustus 2022 kemarin, PIJ ini sempat melakukan parade militer dengan membawa replika roket yang katanya telah mereka miliki. Hmm, kalau seperti itu, Israel jelas semakin kebakaran jenggot. Jadi, kesimpulannya secara formal, Palestina tidak memiliki kekuatan militer Palestina sama sekali. NSF yang jadi penegak hukum di sana juga adalah hasil dari persetujuan Oslo yang terikat dengan Israel. Selama ini, konfrontasi yang kita saksikan adalah hasil dari pertempuran grup pro-Palestina seperti Hamas, PIJ, dan lain-lain yang punya kepentingan mereka sendiri di Palestina. Makanya, jalur Gaza yang mereka kuasai masih sering tegang meskipun Israel dan Palestina sudah gencatan senjata. Lebanon adalah tetangga Israel yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Nah, sekarang seberapa kuat sebenarnya kekuatan militer Lebanon sampai berani menekan Israel? Terus, yang juga bakal kita singgung adalah bagaimana sebenarnya peran Hezbollah di Lebanon. Oke, kita mulai pembahasan kita ini dengan angkatan bersenjata Lebanon atau biasa disebut dengan LAF atau LAF. Angkatan bersenjata ini terdiri dari tiga cabang, pasukan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kalau kita singgung peringkat, Lebanon ya cuma berada di peringkat 111 dari 145 negara. menurut data Global Firepower. Total personilnya juga cuma 105 ribu, yang aktif 80 ribu, ditambah para militer 25 ribu. Tidak ada personil cadangan. Anggaran militernya juga nggak banyak, cuma sekitar 1 miliar USD. Memang secara angka, Lebanon adalah peringkat bawah. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah, angkatan bersenjata Lebanon sudah terlibat banyak pertempuran. Perang saudara Lebanon tahun 1975 sampai 1990, kemudian perjanjian Taif 1991, pertempuran dini tahun 1999 hingga 2000, kemudian perang 2006. Meski di perang ini, LAF tidak terlibat langsung dengan Angkatan Darat Israel. Lalu konflik Lebanon Utara tahun 2007, bentrokan 2008, dan limpahan Perang Saudara Suria tahun 2011 hingga 2017. Angkatan Darat Lebanon sejauh ini yang terbesar di antara tiga cabang. Divisi ini terbagi dua bagian, lima komando daerah dan sebelas brigada. Total personil Angkatan Daratnya itu 60 ribu personil. Nah, bicara tentang alutsista yang tentara Angkatan Darat Lebanon ini punya, rata-rata itu diterima melalui sumbangan atau dengan harga bersahabat. Memang, kebanyakan sumbangan. Tapi sepanjang sejarah, Angkatan Darat Lebanon ini selalu menggunakan senjata dan perlengkapan yang bisa dibilang pada saat itu tergolong canggih. Tentara Lebanon biasanya dapat persenjataan seperti senapan dan tank dari negara-negara Barat, Soviet, termasuk juga Amerika. Nah, untuk tank sendiri, tentara Lebanon pernah menggunakan M48 buatan Amerika Serikat. Ini adalah tank tempur utama generasi pertama Amerika Serikat yang dikirim ke Lebanon pada tahun 1984 dan masih ada 100 tank yang dioperasikan selama konflik Lebanon Utara pada tahun 2007. Lebanon juga menggunakan T-55 buatan Rusia. T-55 ini adalah tank yang paling banyak diproduksi dalam sejarah. Tank ini didapatkan dari Irak pada tahun 1988 dikirim dari Libya setelah Perang Saudara. T-55 juga dikirim dari Syria pada tahun 1993. Setelah itu M48 dan T-55 digantikan dengan M60 yang merupakan hasil pengembangan M84 Patton. Tank seri ini juga pernah jadi tank tempur utama Amerika selama Perang Dingin. Lebanon sendiri menggunakan M60 pada tahun 2009. Tapi tank ini sempat ditolak dioperasikan oleh pemerintah Lebanon karena merasa tidak puas dengan 10 tank pertama yang diterima dari Jordania. Baik kesimpulannya Lebanon ini nggak punya alutsista yang modern. tapi Lebanon punya banyak rudal anti-tank. Di antaranya adalah BMG 71 Tau dan M712 Copperhead buatan Amerika. Dua rudal ini punya hulu ledak yang lebih kuat dengan dua kali jangkauan efektif. Selain itu Lebanon juga punya Milan dan Hot 2 buatan Perancis yang punya jangkauan lebih jauh, lebih cepat dan jadi salah satu rudal paling sukses di kelasnya. Tapi bicara tentang rudal aku mau menyinggung tentang Hezbollah. Israel mencatat Hezbollah punya 100 ribu roket dan rudal berbagai jenis. Beberapa di antaranya adalah rudal Katiusa yang punya jarak tempuh 40 km dengan hulu ledak seberat 20 kg. Rudal ini bahkan sempat jadi andalan Hezbollah untuk membuat takut pasukan Israel. Selain itu ada Rudal Fajar yang jarak tempuhnya 43 sampai 75 km. Ada Zelzal yang punya jarak tempuh 125 sampai 160 km. Dan ada Fateh Wanten yang jarak tempuhnya itu bahkan sampai 300 km. Melihat kekuatan roket Hezbollah kamu mungkin bertanya siapa sebenarnya Hezbollah itu? Nah mereka ini adalah organisasi sekaligus partai politik dan militer Syiah yang terbentuk di Lebanon tahun 1978. Kegiatannya saat ini adalah mengusir Israel dari Lebanon. Tapi seberapa kuat sebenarnya pasukan Hezbollah sampai berani angkat senjata melawan Israel? Tidak ada ukuran pasti tapi organisasi ini punya kekuatan bersenjata berukuran sedang dan dianggap sebagai aktor non-negara paling kuat di dunia. Hezbollah mengklaim punya 100 ribu pejuang terlatih yang artinya lebih banyak dari personil angkatan darat Lebanon bahkan setara dengan personil angkatan bersenjata Lebanon. terus pertanyaannya uang dari mana sampai organisasi Hezbollah punya banyak tentara dan persenjataan? Jawabannya dari Iran. Hezbollah sebagian besar dibiayai oleh Iran dan dilatih oleh korps pengawal revolusi Islam Iran. Anggaran militer Hezbollah bahkan diklaim mencapai 700 juta dolar berdasarkan perkiraan pejabat Amerika Serikat. Kekuatan militer Hezbollah didasarkan kuantitas dan kualitas roket yang mereka miliki. Roket-roket inilah yang dipakai untuk melawan musuh utama mereka, Israel. Makanya hampir semua roket dari Hezbollah itu punya kemampuan di atas rata-rata. Bahkan kalau bicara dalam hal jumlah roket, Hezbollah jauh lebih banyak dibanding kebanyakan negara. Kita kembali ke angkatan bersenjata Lebanon lainnya yaitu Angkatan Udara Lebanon yang didirikan pada tahun 1949. Divisi ini punya peran penting dalam banyak pertempuran. Nah, yang menarik adalah negara setelah Angkatan Udara Lebanon didirikan sumbangan pesawat berdatangan dari Inggris, Prancis, dan Italia. Tapi, meski dapat banyak sumbangan pesawat, Lebanon tidak punya pesawat tempur canggih. Untuk pesawat tempurnya, Lebanon hanya pakai Cessna 208 Caravan, pesawat ringan jarak pendek buatan Amerika, yang justru lebih sering dipakai untuk kargo. Pesawat lain yang Lebanon punya adalah Embraer EMB 314 buatan Brazil, yang juga pesawat serang ringan untuk ancaman rendah. Karena kekurangan pesawat tempur, makanya Angkatan Udara Lebanon hanya mengandalkan kekuatan helikopter. Beberapa dan Sikorsky S61 buatan Amerika Serikat. Kemudian SA-330 Puma dan Aerospatial Gazelle buatan Perancis dan Agusta Westland AW-139 buatan Italia. Untuk Angkatan Laut Lebanon punya 1600 personil. Angkatan Laut Lebanon saat ini kekurangan jumlah peralatan yang memadai. Lebanon memang punya total 86 aset yang tercatat. Tapi rata-rata hanya kapal yang berukuran kecil. Tidak ada kapal selam, tidak ada kapal induk, fragat, atau kapal penghancur. Lebanon cuma punya kapal patroli sebanyak 22 unit. Kapal patroli yang Lebanon punya diantaranya Advanced Multimission Platform AMP-145 dan Marine Protector Class Cattrall Bot buatan Amerika, kemudian Security Bot Todendorf Class, FASMUR FBB-20 buatan Jerman, Avel Gualom Class buatan Perancis dan Attacker Class buatan Inggris. Angkatan Laut Lebanon baru mencoba memodernisasi armadanya. Qatar memang jadi salah satu faktor penting dalam petah kekuasaan Timur Tengah. Jika dihitung Qatar lebih kecil 185 kali ketimbang Saudi, makanya dengan GDP sebesar 179,7 miliar USD atau 2,6 quadrilion rupiah digunakan Qatar untuk melakukan belanja militer. Salah satu contoh pembelian terbesar Qatar datang dari Angkatan Udara mereka memiliki 74 jet tempur, 64 pesawat support, dan 84 helikopter. Beberapa waktu terakhir, Qatar telah meresmikan pembelian F-15E Strike Eagle dari Amerika Serikat sebanyak 36 unit. dari rumornya pembelian ini menghabiskan total dana hingga 16,7 triliun rupiah. Secara spek, jet tempur generasi 4 ini mampu menembus kecepatan Mach 2,5 atau 3087 kilometer per jam. Daya jelajahnya mencapai 3.900 kilometer dengan jangkauan serang 1.272 kilometer. Dari segi persenjataan, jet tempur yang mampu mencapai ketinggian 18.000 meter ini dilengkapi dengan senapan mesin, kabin bom, hingga peluncuran misil berbagai rupa. Mulai dari misil udara ke udara hingga udara ke darat. Di masa depan, F-15E yang dibeli oleh Qatar akan mampu berintegrasi dengan amunisi canggih seperti Joint Strike misil dengan hulu ledak seberat 120 kilogram. Joint Strike Freedom ini memiliki jangkauan mencapai 555 kilometer per jam. Kalau dihitung, jarak ini menutupi jarak antara ibu kota Qatar yaitu Doha dan ibu kota Arab Saudi yaitu Riyadh yang cuma 488 kilometer. Jadi tanpa terbang jauh pun F-15E mampu men-take down bangunan-bangunan strategis di Arab Saudi. Untuk Perang Modern, Qatar juga melakukan pembelian drone dari Amerika dengan total harga 1 miliar USD atau 16 triliun rupiah. Dalam pembelian ini, Qatar akan mendapatkan drone MQ-9 Ripper yang dihususkan untuk misi pengintaian. Kecepatan terbangnya mencapai 480 kilometer per jam dan ketinggian 15 kilometer. Namun sayang, meski diklaim canggih dengan beragam teknologi silumannya, drone ini dilumpuhkan oleh pihak Rusia. Selain itu, Qatar juga melakukan pembelian gila-gilaan dalam bentuk helikopter bersama dua perusahaan ternama yaitu Boeing dan juga Airbus. Tidak tanggung-tanggung, perjanjian pembelian ini berhasil mendaratkan uang sebesar 23 miliar USD atau 344 triliun rupiah. Perjanjian ini meng-cover helikopter tipe support dan juga tipe serang yang mampu membawa misil tempur. Nah, uniknya tiga pembelian yang kita bahas tadi nih, pop gengs, semua dilakukan dengan orang-orang Amerika Serikat yang notabene adalah support sistem dari Saudi Arabia. Di sini bisa kita lihat ya, kalau mungkin saja Amerika ini setengah-setengah mendukung Saudi sebab tetap aja jual senjata ke Qatar. Pembelian gila-gilaan yang dilakukan Qatar juga datang dari Angkatan Darat mereka. Dari datanya, Qatar memiliki 8.200 kendaraan lapis baja, 58 pelontar artileri, 16 peluncur roket, dan 138 tank utama. 64 unit dari tank ini adalah Leopard 2A7 Plus yang merupakan tank mutakhir milik Jerman. Harga satuan dari tank ini mencapai 15 juta euro atau sekitar 240 miliar rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung Qatar menghabisin sekitar 15,3 triliun rupiah untuk seluruh pembelian Leopard 2A7 Plus tadi. Dari segi spek Leopard 2A7 Plus ini memiliki panjang 9,97 meter lebar 3,75 meter tinggi 3 meter dan berat mencapai 73,3 ton. Bermodalkan mesin MB 873 12 silinder tank ini mampu melaju dalam kecepatan 70 km per jam dan menjelajahi medan sejauh 340 kilometer. Dari segi persenjataan versi Leopard 2 yang dibeli Qatar ini telah menggunakan L55 120 mm rain metal RH 120 smooth board cannon. Senjata ini mampu menembahkan berbagai macam amunisi untuk misi penghancuran alutsista hingga bangunan strategis. Salah satu amunisi terkuatnya adalah di M53 APF SDS T anti-tank misil milik Jerman yang mampu menembus baja berukuran 750 setelah menempuh jarak 2000 kilometer. Nah sebenarnya ada kegalauan besar bagi Qatar menggunakan Leopard 2A7 Plus karena untuk memperlihatkan potensi terkuat dari tank ini adalah harus menggunakan amunisi lahat misil milik Israel yang merupakan roket pengejar yang mampu menembus jarak hingga 6000 meter. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia kemudian bersambung dengan Laut Arab nyatanya alutsista laut milik Qatar tidak terlalu hebat. Padahal peran laut ini di samudera India sangatlah strategis. Dari data yang didapatkan angkatan laut Qatar cuma punya 4 kokpet 20 kapal patroli yang jelas sangat lemah. Makanya untuk menutupi kelemahan tersebut Qatar mulai berburu alutsista laut sejak tahun 2020 kemari. Berdasarkan berita yang didapatkan Qatar bahkan telah menjalin kerjasama dengan produsen kapal perang Italia Fincantieri untuk membuat kapal induk dan kapal selam canggih. Dari informasi lanjutannya kedua belah pihak bahkan telah menjalin perjanjian awal senilai 5 miliar euro atau 80 triliun rupiah untuk mewujudkan alutsista hebat tersebut. nah jika hal ini benar terjadi maka Qatar akan menjadi negara Timur Tengah yang mengoperasikan kapal induk. jadi sanksi boykot dan isolasi dari Arab Saudi tidak akan terlalu berarti lagi di masa depan. Namun sebelum sampai di masa depan dimana Qatar menjadi salah satu yang terkuat di Timur Tengah masih ada satu lagi masalah yang mereka harus jawab yaitu jumlah pasukan yang sangat kecil. untuk sekarang jumlah pasukan Qatar hanya menyentuh 86.560 personil yang terdiri dari 66.550 personil aktif 15.000 personil cadangan dan 5.000 paramiliter hal ini sebenarnya wajar sih bagi Qatar karena populasinya hanya 2,5 juta jiwa namun untuk menjadi puncak dalam petah kekuasaan Timur Tengah mau tidak mau Qatar harus menambah personil dan tentu saja pelatihan yang mumpuni yang menambah terima kasih Terima kasih.